Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam olahraga Kembali lagi bersama channel kami yang tentunya masih setia menyajikan informasi-informasi menarik seputar dunia sepak bola tanah air Tiga hari jelang laga persebaya Surabaya versus Arema, pelatih Fernando Valente ungkapkan kondisi sekuat asuhannya Kedua tim bakal bersuah di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, di pekan 13 Liga 1 2023 hingga 2024, Sabtu 23 September 2023, pukul 15 waktu Indonesia Barat Usai bermain imbang 0-0 dengan Persita Tangerang pekan lalu, tak seperti biasanya Arema tak pulang ke Malang lebih dahulu Skuat Singoedan justru memilih bertahan di Bali Ternyata, Fernando masih melanjutkan pemusatan latihan, TC, di Bali sejak sebelum laga lawan Persita kemarin Rancananya, mereka baru akan meninggalkan Bali pada H2 sebelum pertandingan lawan persebaya, 21 September 2023 Kondisi terakhir pemain saat ini, kami terus berbenah dari hari ke hari berikutnya untuk bersiap melawan persebaya, kata Fernando Fernando Valente mengaku, jelang menghadapi persebaya Surabaya, timnya punya sejumlah masalah Beberapa pemain terancam tak bisa dimainkan dalam laga tersebut Yang sudah pasti absen tentu Gustavo Almeida yang terkena akumulasi kartu kuning Selain itu, masih ada sejumlah pemain yang terkendala cedera, seperti Johan Farisi, Ashrak Gufron, dan Icah Kadiara Kami punya beberapa masalah dengan beberapa pemain yang mungkin saja gak bisa tampil lawan persebaya, pungkasnya Baik demikianlah beberapa rangkaian informasi sepak bola kali ini Jangan lupa klik tombol subscribe Nantikan dan terus tonton informasi menarik lainnya seputar sepak bola dari channel kami Sampai jumpa, salam olahraga Jangan lupa klik tombol subscribe